Melihat apa yang terjadi pada Indonesia ini seperti pada Filipina. Misalnya Putra Presiden Marcos yang diturunkan, dan kemudian Exile, dan kemudian sekarang di antara tiga nama itu kita juga punya nama yang identik dengan Orde Baru. Kondisi Indonesia tidak sama dengan Filipina. Kalau di suatu negara kondisi sosial ekonominya jelek, orang akan cenderung melihat masa lalu itu indah. Dan tokoh-tokoh yang mempunyai kaitan dengan masa lalu akan dengan mudah memenangkan. Karena itu Filipina memilih Bongbong, anak Marcos, situasinya jelek. Sehingga enak jamanku di zaman Marcos menjadi sebuah memori kolektif yang dirindukan. Bongbong itu seseorang yang sukses di jabatan sebelumnya sebagai senator. Jadi dia juga sudah punya nama. Tapi Indonesia sekarang ini kondisi yang buktinya dengan tingkat dukungan masyarakat yang sampai menurut kompas 70-an sekian persen, ada yang menyebut 82 persen, itu kondisinya tidak sama dengan di Filipina. Setiap capres atau di luar yang koalisi perubahan selalu ingin mengidentikan dengan Presiden Jokowi. Ya, semua calon presiden, semua calon wakil presiden mencoba mendapatkan restu dari presiden yang sangat terkenal ini. Saya tertarik untuk mengungkapkan kalimat ini yang diucapkan oleh, dia seorang poster dari Carta Politika namanya Yunarto Wijaya. Ia mengatakan fenomena bahwa semuanya tergantung dari Pak Jokowi. Semua partai bahkan relawan menunggu arahan dari Pak Jokowi. Ia mengatakan apa yang kita lakukan, apakah itu partai politik, relawan, itu sama seperti kita mengsurhartokan di era Orde Baru. Apa-apa tunggu Pak Harto, apa-apa tergantung Pak Harto, menanti arahan Pak Harto. Dan pada konteks yang sama kita juga melakukan itu pada Presiden Jokowi. Kalau itu dilakukan dengan kritis, artinya ada dengan pertimbangan yang rasional, saya kira itu wajar saja. Tapi kalau itu dilakukan dengan konteks kultus individu, itu tidak benar. Dan saya kira dengan Pak Jokowi yang sangat egaliter, ini tidak ada itu, kultus itu tidak ada. Orang bertanya kepada dia karena melihat, ya dia orang baik. Terima kasih telah menonton!